Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Bu Cahandalan Sing Jarang Sendalan Penggawaian dan Panggilan Oke, buat kawan-kawan semuanya Sehat selalu ya, buat semuanya ya Oke, buat kawan-kawan Jaya di servis seperti biasa Seperti biasa, jaya di servis Tetap selalu berkarya ya Buat kawan-kawan semuanya ya Dan kali ini jaya di servis membuat Cool storage itu Dengan menggunakan ruangan tembok ya Ruangan tembok, dindingnya tembok Dimana kapasitasnya kurang lebih ada di 7 ton ya 7 sampai 8 ton Dan buat panjangnya itu ada di Panjang lebar tingginya itu ada 4 x 4,5 x 3 ya Itu real Dan disitu menggunakan 5 unit order AC Dan untuk fungsinya sendiri Sebenarnya cool storage ya Tetapi digunakan sebagai pembekuan Dengan jangka waktu yang agak sedikit panjang ya Bukan blast freezer Kalau blast freezer itu mungkin bekerja dengan Waktu kurang lebih ada di 6 sampai 8 jam ya Sedangkan cool storage ini digunakan sebagai pembekuan Long time ya Long time atau dengan waktu yang panjang Kurang lebih ada di 12 sampai 24 jam ya Kurang lebih seperti itu Dengan suhu minus ruangan real Di 10 Minus 10 ya Minus 10 sampai minus 12 Dan dimana Beban pun terdapat dengan minus 10 sampai minus 12 ya Disitu Oke seperti apa kita lihat aja untuk Videonya Oke saat ini terlihat di minus 6 ya Coba kita lihat Oke seperti itu Dimana di dalam sudah terdapat Ayam ya Ya nanti ya Saya wakilkan kesampaian aja Ini ciri-cirinya Ruangan kurang sehat Disini terdapat Kondensasi ya Terdapat kondensasi Seperti itu Akan nanti akan dibuatkan Untuk pintunya ini ya Akan dibuat kembali Untuk pintunya Ini apa bang Kulit Oh kulit babi ya Ini belum beku ya Belum Oh mau dikasih masuk ini Ini di dalam Ini dia Dingin bang ya Oke saat ini terlihat di minus 12 ya Ini minus ruangan Terlihat di minus 12 Coba kita lihat Kita buka dikit ya Seperti apa di dalam Dan ini di bawah Hawanya terasa sejuk Di bagian bawah ini ya Karena emang ini agak sedikit bocor Ya Ya sudah Lihat ya Seperti itu Dan disana terlihat Ada salju ya Di bagian kaki-kaki ayam itu Sudah terlihat ada salju Menumpuk ya Dan ini dipastikan Real beku ya Terjadi pembekuan disini Dan di lantai pun ada Pembekuan air Disini Semua daging Yang ini kemarin Dimasukkan kemarin sore Kemungkinan ada di 12 jam Dia sudah beku disini Dan keras Terlihat keras Disana keras semua Dan untuk kali ini Akan ditambahkan lagi Untuk dites lagi ya Untuk kapasitasnya Yang mana nanti akan Kemungkinan besar Akan dimasukkan lagi Ditambahkan lagi Sebanyak Satu ton ya Dan untuk kapasitas Yang ada di dalam ini Kemungkinan besar Ada di Kurang lebih ada di Tiga ton ini ya Yang sudah masuk ini Oke terlihat disini Daging-daging ini Masih Masih benar-benar Fresh ya Belum ada Beku atau dingin disini ya Dimana daging ini Baru dipotong Kemudian dimasukkan Ke dalam Kulstrid ini Oke Setelah tiga hari Terlihat pembekuan ya Disini sudah terlihat Bunga-bunga es ya Yang menandakan Kulstrid kita Berhasil ya Sesuai kebutuhan Dan sesuai kemampuannya ya Untuk Pembekuan Daging ya Tapi Pembekuan ini Dengan menggunakan Long time ya Atau waktu panjang Mungkin ada di 24 jam Untuk pembekuannya Dan disitu Kita lihat Sudah benar-benar Ada bunga es Disitu terlihat Bintik-bintik bunga es Oke Kali ini Kulstrid kita berhasil Dan Saat ini Proses untuk penambahan Untuk rak ya Untuk Penyusunan barang Nantinya ya Yang akan digunakan Untuk penyusun daging Ini dia Daging yang mungkin Kita akan masukkan Ini benar-benar Baru dari Pemotongannya Benar-benar Masih fresh Yang mana nanti Akan ditampung Di dalam gudang Dan gudang ini Sebagai pembekunya ya Buat rekan-rekan Jangan lupa di like Dan kita lihat Disini Kemungkinan besar Mungkin ada Di 1 ton ya Yang tadi Sudah masuk 3 ton Kurang lebih Dan sekarang Mungkin ditambahkan lagi Dengan kapasitas 1 ton Oke Ini sudah selesai Hampir selesai Untuk pengisiannya Kita lihat Itu dia Seperti itu ya Dan kemungkinan besar Untuk kapasitas ini Akan diisi Sebanyak Kurang lebih Ada di 5 Sampai 6 ton Sudah lihat ya Untuk proses pembekuannya sendiri Disini membutuhkan waktu 24 jam Bisa 2x24 jam ya Seperti itu Karena emang Benar-benar Ini digunakan Sebagai penampungan ya Sekaligus Pembekuan Dan buat kawan-kawan Jangan lupa Di like Di subscribe Di share apabila perlu ya Agar dapat Menginspirasi Buat rekan-rekan Pengusaha lainnya ya Yang bergerak Di bidang Perdagangan Yang membutuhkan Cross storage Sebagai Gudang Atau Ruang pendingin ya Dan unit ini Benar-benar Real Menggunakan Mesin AC Outdoor AC ya Buat rekan-rekan Kita lihat Kita perhatikan Buat outdoornya Ada di atas ya Dan disini Kita menggunakan 5 unit Outdoor AC Dimana Outdoor AC ini Bekerja untuk Pembekuan itu Ada 5 kubik Per 1 unitnya ya Buat kapasitasnya Dan untuk Penyimpanan Barang yang sudah dingin Mungkin ada di 10 kubik ya Yang sudah dingin Kemungkinan Dan untuk Penyimpanan barang-barang Yang mungkin Seperti sayur Seperti buah Mungkin kita bisa Kinerjakan Untuk satu mesin ini Mewakili 15 kubik Dan terlihat ini Proses pemotongan Atau ruang pemotongannya Tempat pemotongannya Disini kita lihat Kawan-kawan yang sedang Beraktifitas disini Terlihat sedang Memotong Memotong-motong Daging yang Mungkin nanti Akan dimasukkan Ke dalam kolsturit ya Ini kawan-kawan kita semua Ini Yang sedang bekerja Inilah armada Dari bos Anggota-anggota Kerja bos Disini Sebagai Pusat pemotongan ya Kita lihat Aktifitas disini Dan buat Daging yang sudah dipotong Kemudian ada yang Dibekukan melalui Freezer rak Seperti ini ya Kita lihat Ada juga yang Dibekukan Melalui freezer bok Jadi Daging-daging ini Di Diawetkan Sesuai Kebutuhannya ya Mana yang Ada yang Membutuhkan Sebagai Daging Seperti ini Yang sedang dipak ini Nah itu dia Daging paknya itu Oke setelah itu Dimasukkan ke dalam Kolsturit penyimpanan ya Setelah beku Dan ini Kolsturit yang Satu ini Digunakan Sebagai penyimpanan Daging yang sudah beku Dengan Temperatur suhu itu Ada di Minus 10 ya Buat ruangannya Minus 10 Minus 10 Digunakan sebagai penyimpan Daging Yang mana nanti Daging ini akan Disetorkan Atau dikirim Sesuai kebutuhan ya Seperti itu Ini Benar-benar Barang sudah Sudah siap Kirim ya Yang sudah dikemas Seperti ini Dan proses-prosesnya Sendiri itu Sangat Sangat Ini ya Buat daging-daging ini ya Sangat sensitif Sekali ya Andai kan Kita tidak Atau Mesin ini kurang Bekerja dengan baik Maka terjadi kerusakan Untuk daging-daging Yang seperti ini ya Dan Untuk Colstorey Jayari sendiri Itu sebenarnya Digunakan sebagai Pembekuan barang Yang setengah jadi Dan Barang untuk Menjadikan Barang tersebut Siap Kirim Dibutuhkan Pembekuan ekstra Seperti ini ya Seperti itu Kemudian nanti Akan dikirim kembali Ke Yang membutuhkannya ya Nah ini Buat barang yang Akan dibekukan Setengah jadi Kemudian nanti Akan diolah kembali Atau bisa juga Dikirim sesuai dengan Permintaan ya Dan terlihat Di dalam situ Sudah terlihat Ada Raknya Untuk penyusunannya Colstorey kita Sudah jadi Ini terlihat Di Panel Kontrol Satu panel Lima sistem ya Untuk Lima unit Mesin AC Dan disitu Kita menggunakan Listrik Tiga pas Kombinasi Netral Jadi 220 ya Yang tadinya 380 Dan Colstorey ini Digunakan sebagai Penampung Sekaligus Pembekuan Kita lihat di bagian Dalam Untuk daging Yang sudah beku ya Nah itu dia Dagingnya Sudah terlihat Beku Dan terlihat Ada salju Disitu ya Lihat Nah sudah bersalju Dia dagingnya Itu ya Nah itu dia Ada saljunya Artinya Colstorey kita Sudah real selesai Dan hasilnya Istimewa Sangat Sangat Istimewa Tidak mengecewakan Oke Karya teknisi Sandalan Nah itu dia Mantap Istimewa Oke Itu tadi Video Ulasan Ulasan Sedikit Dari Jary Service Yang mungkin Bisa membantu Buat rekan-rekan Dan Memberi Inspirasi Buat para pengusaha Utamanya Buat para Master Terima kasih Dukungannya Terima kasih Buat supportnya Yang sudah subscribe Yang sudah like Dan untuk para pemula Tidak rekomendasi ya Untuk Pembuatan Colstorey Bermesin AC ya Karena dibutuhkan Keterampilan Atau ketelitian Yang benar-benar 100% Ya Kita tidak bisa Cuma asal kita merakit Disitu kita harus tahu Kapasitas mesin Keawetan mesin Temperatur mesin Kita harus bisa Setidaknya Untuk memastikan ya Berapa tahun ini Mesin awet Ketika kita gunakan Sebagai Mesin-mesin Untuk pembekuan Atau Suhu minus ya Karena kalau kita pahami Mesin AC ini Tidak diperuntukkan Untuk Bekerja di Low temperature ya Dia bekerja di High temperature Karena Mesin ini Dirancang Emang Sesuai Kebutuhan ya Dimana Kebutuhannya itu Hanya untuk Mendinginkan ruangan Bukan mendinginkan Menyejukkan ruangan Saja ya Mungkin seperti itu Oke dan Buat para Rekan-rekan Yang belum subscribe Bisa di subscribe Yang belum like Bisa di like Dan jangan lupa Tonton Kembali ya Cari kembali Buat video-video yang lain Agar Agar Tidak Ini ya Agar Lebih yakin Untuk memastikan Ketika Ingin membuat Suatu ruangan ya Atau Cool storage Menggunakan mesin AC ini Dan kapasitas-kapasitasnya sendiri Nanti Di video lain Apa Di lain video Nanti jadi service Yang akan Terangkan untuk Kapasitas per unit mesinnya itu Ada di wattnya Kapasitas ruangannya Ada di Kemampuannya Dia untuk pembekuannya Seperti apa Dan nanti kita bisa Ulas juga Tentang Cool storage Bermesin AC ini Sebagai Pembeku Atau sebagai Chiller Atau sebagai Gudang ya Gudang pembekuan Eh Gudang penyimpanan ya Dan disitu nanti Jaya di service Akan ulas semua Di lain kesempatan ya Oke Semoga bermanfaat Buat rekan-rekan semuanya Tetap bersama di Bocah Ndalan Sengcarang Sendalan Penggawian itu Dan Panggilan Terima kasih